Polisi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai kementerian komunikasi dan digital atau komdigi. Dua tersangka baru ini terdiri dari seorang pegawai komdigi dan seorang warga biasa. Ironis, di tengah pemerintah gencar memberlantas situs judi online, aparat negara justru terlibat perlindungan bandar judi. Terbaru, polisi kembali menetapkan dua tersangka, seorang pegawai komdigi dan seorang warga biasa. Artinya, hingga kini ada 12 pegawai kementerian komunikasi dan digital yang berwenang memblokir situs judi malah jadi tersangka menyalahgunakan kewenangan dengan membiarkan situs-situs judi online dan diduga punya hubungan dengan bandar judi. Kominfo, yang sekarang bernama komdigi, sebagai pihak yang bertanggung jawab mencegah judi online, justru diisi aparat pelindung dan berhubungan dengan bandar judi. Jumlah tersangka dalam kasus judi daring yang melibatkan pegawai kementerian komunikasi dan digital atau komdigi bertambah menjadi 16 orang. Dari jumlah itu, 12 orang adalah pegawai kementerian yang terlibat praktik judi daring, empat lainnya warga biasa. Jumat lalu, polisi membawa dua tersangka ke Ruko di Bekasi Selatan yang diduga menjadi tempat pengoperasian judi daring. Polisi menemukan 12 perangkat komputer dan fasilitas lain yang diduga menjadi sarana bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Terkait penyalahgunaan wawenang oleh Oknum, pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tersangka judi online ini mengaku, dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 yang benar-benar dilaporkan untuk diblokir. Sedangkan, 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Tersangka mengaku mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap pengelola situs yang tidak diblokir. Selain menggeledah Ruko di Bekasi, polisi juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Empat tersangka dihadirkan dalam penggeledahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendukung penuh penyidikan polisi. Ia mempersilahkan aparat masuk ke kantornya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih, agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul, diteruskan, kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Fenomena judi online menjadi tantangan besar di era digital. Langkah polisi membongkar keterlibatan pegawai pemerintahan dalam judi online patut didukung, sehingga tidak berhenti di 12 pegawai yang sudah jadi tersangka, tetapi harus dicari hingga ketemu siapa yang berada di belakangnya. Tim Liputan Kompas TV Informasi terkini pas siap penangkapan dua tersangka baru, kasus buka blokir situs judi online yang menjerat 12 pegawai Komdiji. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, untuk saat ini polisi menyatakan ada DPO terkait dengan kasus judi online yang menjerat pegawai Komdiji. Lalu seperti apa koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak kepolisian dan juga Kementerian Komdiji? Iya, Juno dan juga saudara untuk memberantas judi online yang tentunya belakangan memang kita ketahui menjerat dari staff dan juga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini. Dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid ini menyebutkan bahwa terbuka dan mendukung untuk pemberantasan dari judi online yang ada begitu ya. Dan berkoordinasi tentunya dengan pihak kepolisian dalam hal ini itu dari Polda Metro Jaya yang mana sebelumnya sudah mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang ini ada total sudah 16 orang tersangka, 12 orangnya berasal dari pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan 4 orangnya ini berasal dari pihak sipil. Dan memang tadi saya sebutkan kalau dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini terbuka bagaimana nantinya dari pihak kepolisian jika ingin melakukan penggeledahan dan juga pemeriksa lebih mendalam ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital dari Menteri Mutia Hafid ini menyebutkan terbuka dan juga akan bekerjasama jika akan adanya penggeledahan seperti itu. Kalau kita melihat kembali pada hari Jumat lalu dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital juga sudah membawa beberapa barang bukti kalau kita melihat itu ada satu box kontainer begitu dan juga membawa tersangka dari kantor Kementerian. Dan kalau kita merujuk kembali bagaimana dengan kronologis kasusnya begitu ya sebelumnya dari Polda Metro Jaya ini sudah melakukan penggeledahan juga penggerebekan di kawasan Bekasi di mana ini mendapatkan tempat dari atau kantor dari beberapa orang tersangka ini melakukan pengamanan untuk situs judi online. Kalau kita melihat juga bagaimana dengan kronologisnya dari Polda Metro Jaya ini melakukan penggeledahan dan juga menyebutkan bahwa kantor tersebut merupakan kantor satelit yang digunakan oleh tersangka. Dan kalau dari juga pihak kepolisian menyebutkan bahwa sudah melakukan penangkapan pada hari itu melakukan penangkapan kepada 11 orang di mana itu merupakan sebagiannya merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan ada juga beberapa dari sipil begitu. Dan hingga saat ini masih dilakukannya pemeriksaan lebu mendalam dan juga pendalaman kasus begitu ya apakah nantinya akan ada tersangka baru atau akan ada pengembangan kasus lainnya begitu Juno dan juga saudara kita masih menunggu bagaimana koordinasi dari Kementerian Komunikasi Digital dan juga dengan pihak kepolisian Juno. Jadi kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari pihak kepolisian dan juga Kementerian Komdigi untuk mengusutan tuntas dari situs judi online ini. Terima kasih Julius Kompas TV Masni Ramawati dari kantor Kementerian Komdigi. Terima kasih. Terima kasih.